Tidak perlu disuruh topak, langsung minyak saja, langsung minyak saja, langsung minyak saja. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun, tidak satupun musuh yang dibiarkan. Apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI, hidup TNI, hidup Rakyat, NKRI. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Apa? Semua berhubungan mendukung. Siap, kalian ya? Siap! Oke, ada bar baju loreng menurunkan balai waktusi. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali FPI menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya. Begini, ya, kalau siapapun di republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus maaf kepada hukum. Ya kalau mantan balai waktusi, sudah diberi ada aturannya. Ada bayar bajarnya, tempatnya juga ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri. Karena akan dia paling benar. Tidak tahu itu. Ya. Tidak ada. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau perlu MPI, bubarkan aja itu. Bubarkan aja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan DMI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngakut. Jangan coba-coba dengan DMI. Ingat-ingatnya. Saya katakan. Ingat, saya katakan. Gak boleh. Ini dibiarkan gak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa melejari. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah. Langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini. Untuk negara ini. Ya. Itu melanggar perdas. Memasang tanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya. Dan harus bayar pajak. Seperti yang saya katakan dengan pengetegahan keras. Presentive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari DMI. Jadi tolong teman-teman jangan kalah faaf. Semua langkah-langkah, upaya-upaya yang bisa menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari DMI. Kacau istananya menjadi istana Iblis. Terima kasih.